hai oke Assalamualaikum selamat bertemu lagi dengan saya kali ini saya akan coba sharing bagaimana cara membuat library di kyket ya Hai caranya mudah teman-teman silahkan buka project kyketnya namun membuat new project kiri sini saya udah buat terus kita masuk ke simbol editor ini kalau kita mau buat custom simbol kita buatnya di simbol editor jadi sebenarnya Hai simbol itu apa sih kalau misalkan kita buat sini kita akses ini ya ini misalkan kita buka tetaini 85 misalkan ya karena di tutorial sebelumnya saya menggunakan tetaini 85 tapi teman-teman bebas kalau misalkan mau buat library atau simbol apapun ya yang teman-teman pengen tapi teman-teman enggak temuin di internet teman-teman bisa buat sendiri atau teman-teman biar yakin banget dengan lihat dari yang teman-teman teman-teman buatin eh yang teman-teman butuhkan teman-teman bisa buat sendiri Hai jadi disini misalnya library itu ini teman-teman Oh ya Hai nilai beri itu ini ya Hai nah sebenarnya ini buat panduan kita mendesain PCB ya ini misalkan ada simbol itu simbol resistor misalkan simbol apalagi kapasitor gitu ya Hai nah ini namanya simbolnya teman-teman Nah kita hari ini kita akan coba membuat simbol-simbol ini gimana caranya caranya mudah teman-teman jadi teman-teman masuk ke simbol editor jadi bisa diakses lewat halaman depan project ini masuk ke sini simbol editor atau teman-teman kalau udah kita masuk di skematik teman-teman bisa juga bu masuk ke Hai eh nah tadi nah teman-teman masuk ke sini ini sama aja teman-teman Hai nyanyi caranya pertama kita file nya library kita masuk ke project kita atau ya silahkan teman-teman mau taruh dimana kalau saya lebih gampang saya taruh di mebeli ini ya saya namain misalkan Hai custom Hai custom HTT ini 85 library kita save kita taruh di project aja biar enggak nyampur nyampur sama yang lain Hai Oke lanjut saya cari library nya ini customnya klik kanan Hai masuk ke new simbol Hai sini kita namain lagi Hai teta ini 85 new misalkan Hai ini default aja disini aturnya tapi teman-teman bisa kita ubah terserah memakai apa ini ya ya biarkan default saja Hai Oke saya geser ke bawah Hai caranya nah biasanya Hai biasa juga saya sebelum membuat library saya search dulu teman-teman cari data sheetnya ya jadi teman-teman bisa yakin benar bahwa library akan kita buat itu sesuai dengan data sheetnya ya saya udah download di teman-teman silahkan download sendiri ya Hai jadi at-t-t-in itu punya 8pin ya 12345678 Hai jadi yang kemarin kita pakai buat miso mosi shika jadi teman-teman yang belum lihat video saya sebelumnya silahkan jadi saya disana membuat PCB design yang enggak biasa gitu ya yang bentuknya pingwinnya temen kalau misalnya kita biasa ketemu PCB bentuknya kotak-kotak aja ini saya bentuk custom custom gitu ya bentuknya sesuai dengan apa yang kita inginkan ini biar kemarin tuh saya contohnya saya buat pin badge gitu ya Oke kalau udah teman-teman download data sheetnya saya sharing dulu screennya ya biar gampang saya buka simbol editor yang tadi sudah kita sesuaiin aja pin namennya mau kita kasih nama apa misalkan saya pingin kasih nama PB5 Hai toh bisa teman-teman tambahin informasi tambahan lagi yang lainnya ini misalkan disini kalau ini PB5 reset ya saya juga mau buat PB5 reset gitu ya pin number-nya satu ya ini pin number 12345678 pin number-nya satu Hai kemudian dia letaknya di sebelah kanan bener Hai nah Hai nanti gini ya teman-teman Hai jadi yang bulet ini ini nanti yang buat wiring kita jadi ini selalu di sisi luar ya Hai perhatikan itu ya Hai di PB5 reset kemudian saya lanjutkan pin 2-nya pin 2-nya ini PB3 saya tulis PB3 aja ya PB3 pin 2-nya jangan sampai ketukar ya pin 2-nya pin 2-nya harus sama Hai jadi harus sama ya teman urut-urutannya nih karena nanti kalau nggak sama nanti pas buat footprintnya nanti kacau nanti dia harus sama nih Hai dan urutannya sebenarnya tidak harus urut ya sesuai kita pengennya gimana nanti Hai ah sorry teman-teman agak pilek dikit Hai kemudian saya buat lagi pb1 Hai HP 6 kemudian pb2 stk pin number nya 7 kemudian pin namenya vcc pin number nya 8 nah sebenarnya ini urutannya bebas-bebas aja ya misalkan ini asal nomor pin nya sama ya jangan dirubah misalkan pin 8 nya saya mau taruh atas pin ground nya saya mau taruh bawah gitu ya nah udah deh ini teman teman udah selesai atau misalkan vcc nya teman teman taruh disini ground nya taruh disini boleh teman teman bebas aja jadi gak ada patokan khusus gitu ya yang penting pada saat nge layout nya nanti jadi gampang oke kalau udah selesai kita tinggal kasih kotak dini ambil dari sini ya kotak atau misalkan teman teman mau kasih aksen aksen apa terserah mau kasih simbol mau kasih apa gitu ya itu bebas aja udah selesai teman teman simpan bisa tekan ctrl s atau teman teman save all ini udah udah selesai teman teman gitu saja buatnya gampang kan ya buat simbol di kaikat udah selesai teman teman tutup masuk ke skematiknya kita coba masukin ke gambar skematik kita sebelum kita masukin kita pastikan dulu masuk ke preference manage simbol libraries nah masuk ke project spesifik nah ini udah masuk nih teman teman saya taruh library nya disini home nama user saya dokumen kaikat nama project saya library pastikan itu kalau misalkan itu gak di set takutnya nanti custom library yang mau kita ini tidak bisa di load ke skematik caranya kita search aja nah ini teman teman ini kan standar ya yang global yang bawaannya si kaikat ini yang custom yang kita buat udah teman teman jadi library simbol kita tinggal teman teman wiring aja ya sesuai dengan keinginan kita misalkan teman teman mau kasih ground gitu ya mau kasih visisi itu udah nah bisa ini pastikan ini tadi yang lubang lubang yang saya tadi bilang ini selalu di sisi luar ini oke itu aja cara buatnya hari ini kita akan fokus ke simbol aja nanti baru kita masuk ke footprint ya footprint itu apa footprint itu nanti yang buat apa ya semacam dudukan ya apa dudukan bukan dudukan sih ya yang buat di pcb nya nanti jadi misalkan nanti kita masuk ke sini packaging information nah ini teman teman nanti yang buat catakan di pcb nya buat naruh komponen nya lah gitu ya jadi kalau misalkan ini ini yang buat true hole nih teman teman nanti di tutorial selanjutnya pada saat buat footprint nanti kita masukin ini desain desainnya ukuran ukurannya misalkan ini jarak antara footprint lebarnya ini E gitu ya ini teman teman akses aja disini ini dalam inch ini yang aksi memang ketemu library ketemu data set yang dalam milimeter jadi kita lebih gampang konversinya nah ini yang buat smd teman teman ini nanti teman teman sesuaiin aja mau buat footprint yang smd apa true hole disini ada ukuran ukurannya ini jarak antara misalkan ini D1 ini panjangnya ini ya D teman teman bisa lihat disini oke nanti di tutorial selanjutnya kita akan coba buat footprint ya ini masih simbolnya dulu ya kalau kita lihat di footprint ini kosong oke sekian itu saja video kali ini semoga bermanfaat buat teman teman yang suka dengan tutorial ini silahkan teman teman like dan subscribe ya dan jangan lupa lihat video video saya yang sebelumnya juga terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati